Pemirsa sejumlah kawasan di wilayah Jakarta Utara kembali tergenang banjir rop. Di kawasan pelabuhan Muara Baru misalnya, hingga tadi malam, ketinggian air telah mencapai sekitar 50 cm. Air setinggi 50 cm yang menggenangi kawasan pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara akibat banjir rop ini tak urung membuat lau lintas di kawasan tersebut terhambat. Sepeda motor, banyak yang tidak bisa melalui air yang hingga tadi malam, masih menggenang. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos genangan air, terlihat mengalami mati mesin dan terpaksa harus didorong. Sementara itu beberapa pejalan kaki, ada yang terpaksa menumpang mobil truk saat melintas kawasan yang tergenang banjir rop sejak minggu lalu itu. Iya makanya, ya terganggu sih. Kita pas mau pulang ini jadi terhambat begini. Kalau paginya kering, nanti naik dia jam 12 naik sampai malam ini gitu, sampai malam baru. Harapannya apa Pak? Harapannya sih ya segera ditangani lah. Maksudnya jangan sampai ngeganggu aktivitas ini karyawan, banyak kan di dalam karyawan nih. Ya mengganggu sih, kayak sepeda motor kan ini pada mogok gitu, terus mobil-mobil juga pada mogok. Terus kan kalau bagi kita ya pekerja yang jalan kaki gitu, kan jalannya tuh licin, jadi takutnya jatuh apa gimana gitu. Gitu aja sih. Harapannya apa? Ya kan ini kan dari air laut kan sumbernya, banjirnya. Harapannya sih ya ditanggulangin aja kayak sampahnya tuh di pemerintahnya ya. Atau dari kitanya, sampahnya jangan buang sembarangan aja gitu. Banjirop juga melanda jalan R.E. Marta Dinata pada Mangan Jakarta Utara sejak kemarin sore. Akibatnya banyak pengendara motor yang memutar balik kendaraannya karena jalan tersebut ditutup sementara. Sementara itu, banjirop juga mengenangi persimpangan jalan Gunung Sahari menuju jalan R.E. Marta Dinata. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyediakan tiga unit pompa apung dan beberapa personil untuk mengatasi air rop yang mengenangi kawasan tersebut. Dari Jakarta, Kaflin Tonggi, Rizki Solehuddin, AY News melaporkan.